Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tablik Akbar dan Ceramah Kebangsaan Menuju Indonesia Damai dan Sejahtera bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus yang lebih dikenal dengan Habib Novel Al-Aidrus atau Habib Novel adalah seorang ulama, da'i serta pimpinan Majelis Ilmu dan Sikir Araudoh, Surakarta, Jawa Tengah Tablik Akbar ini dalam rangka Tasyakuran Kepulangan Haji dan Reuni Akbar Jemaah Haji tahun 2019 serta Wisuda Tafizul Quran 30 Zus Santri Mahat Darul Ulum Sungai Blida Lemkuin Jaya Oki yang telah diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober 2019 Inti dari kajian ini seperti yang disampaikan Habib Novel pertama kita harus bisa menempatkan diri dimana kita berada yang kedua minta doa dari orang tua dan mendoakan orang tua inilah liputannya dudukkan persoalan pada porosnya, tempatnya kamu pakai pakaian model apapun, boleh yang penting aurat ditutup, kamu ganteng, bagus itu lebih dari menutup aurat tapi kalau pakaiannya seperti Habib Mahdi ini bukan sekedar pakaian nutup aurat bukan sekedar dendang ganteng tapi Nabi-Mu seperti ini Rasul-Mu seperti ini kalau kamu tidak tiru Nabi-Mu siapa yang akan kamu tiru seharusnya kita berkata bahwa begitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi inti dari kajian saya tadi semuanya itu yang pertama adalah kita harus bisa menempatkan diri dimana kita berada kalau kita lagi mau berkunjung ke tempatnya orang soleh kita mau ke masjid, kita ke majlis pakaian kita kita sesuaikan wajah kita juga kita sesuaikan wajahnya menyenangkan, teduh, kemudian bersih kemudian yang kedua intinya adalah minta doa dari orang tua dan mendoakan orang tua insya Allah nanti kalau kita rajin mendoakan orang tua dan minta doa dari orang tua Allah akan ridho sama kita Allah ridho selesai semuanya akan jadi beres selendang buat Pak Kapolsek tadi itu itu gerakan hati di hati saya apa namanya pengen ngasih selendang Pak Kapolsek tapi swallallah belum keluar dari sini saya digerakkan juga jadi ganti beliau digerakkan juga untuk ngasih saya ngasih yang lain itu namanya Barokah bisa digerakkan yang lain jadi saya sama umminya Habib jujur saya setelah Abah Lutfi hadir ke sini saya ada target ada pemikiran kapan Habib Novel hadir di sini jadi saya buka Youtube itu kapanlah saya bisa mendirikan Habib Novel ini ternyata kemarin itu Alhamdulillah melalui wasilah Abib Mahdi Antum punya jadwal hanya hari ini yang kosong Subhanallah izin Allah ini kita bisa sebetulnya jadwalnya tidak kosong jadwalnya jadwal saya mulai sepukul itu oh gitu ya 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 jadwal untuk untuk pembaca yang yang unlimited kan iya tapi karena Abib Mahdi yang nyuruh Semoga semuanya berkah kunjungan Habib ini memberkahi kita semua Mogi pada umumnya sumsel pada umumnya terkhusus lagi Mahat dan Ulum semoga diberkahi oleh Allah berkah wasilah kehadiran para Habib dan orang selain di sini apa yang disampaikan oleh Habib Novel tadi sudah cukup luar biasa beliau berbicara tentang masalah niat dan memang itulah hakikat daripada ibadah haji wa'atimul hajjah wa'umratanillah dan sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala beliau berbicara masalah niat agar kita mengikhlaskan niat lebih khusus juga tentunya kepada semua jamaah haji insyaAllah mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur membawa manfaat bagi ribadi keluarga masyarakat bangsa dan negara dan insyaAllah mudah-mudahan membuat masalah terbagi kaum muslimin juga khusus bagi pondok pesantren darul ulum di sungai belida ini insyaAllah mudah-mudahan Allah didikan pesantren yang merokah pesantren yang betul-betul menjadi sumber ilmu-ilmu syariat Nabi Muhammad SAW dan semoga Allah menjaga pimpinannya Bapak Haji Ahmad dan sekeluarga juga para guru-gurunya insyaAllah terus bisa memberikan manfaat berkhidmat bagi bangsa dan negara insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat